Hai guys welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini aku mau kasih kalian tutorial cara buat video-video make a transisi gitu yang sekarang lagi hits banget di tiktok jadi ini aku pake temanya yang lagu okidoki yo it's the truth yes gitu gak sih pokoknya gitulah lagu si seojun di true beauty nah videonya kayak gini i'm mine now you're ready i'm ready yeah okidoki yo it's the truth yes okidoki yo it's the truth yes okidoki yo nah jadi videonya kayak gitu jadi ini aku screen record pas aku ngeditnya gimana karena banyak juga temen-temen yang minta tutorialnya dari aku maaf banget kalau transisinya belum rapih jadi cekidong nah jadi disini aku pakai aplikasi insune terus kita pilih videonya udah kalian take please banget eee take videonya itu harus berkali-kali jadi kalau pun nanti nggak pas nanti kalian ada cadangan untuk video lainnya nah aku ini ngerekamnya sambil diiringin dengan lagu yang mau aku pakai untuk transis untuk transisinya nah kalau udah kalian pilih aja langsung aja kalian potong kalau aku pakai ukuran 4 berbanding 5 nah setelah kalian potong langsung aja kalian pasin di pertamanya itu aku pertamanya itu di pas banget sama lagunya nah untuk berhentinya kalian berhenti banget di tengah-tengah sebelum berubah sebelum ada perubahan selanjutnya nah kayak gini aku berubah di tengah-tengah nih terus untuk video selanjutnya juga kita potong sama ukurannya harus sama semua terus kalian potongnya potongnya potong videonya satu step satu kayak sedetik dua detik setelah video pertama tadi kayak yang ini aku tadi kan berhentinya di tengah-tengah hidung ya nah terus aku ini pilihnya dia setelah ngelewatin hidung atau di ujung pipi gitu nah kayak gini nah gitu kan jadi dia nggak kayak patah gitu kalau kalian video pertama berhenti di tengah yang kedua juga berhenti di tengah jadi dia kelihatan patah gitu nah lanjut aja kayak gitu seterusnya untuk video-video seterusnya nah kayak gini ini kan mau ke step selanjutnya kalian harus apalin dulu gerakannya berhenti di mana-mana aja perubahannya kayak yang kedua ini kan berubahnya itu setelah aku nyilangin tangan ke atas nah lanjut aja kita pilih ke video selanjutnya nah untuk video selanjutnya itu kan video nyilang ke atas ya tangannya nah sama kayak yang tadi seluruh ukurannya samain aja biar transisinya lebih halus gitu jangan ukurannya itu beda-beda gitu nah dia kan nyilang ke atas kayak gini kan nah kita untuk video selanjutnya step selanjutnya 2 detik step selanjutnya gitu loh kalau tips dari aku kalian ulangin untuk seluruh video ini aku cepetin aja ya biar durasinya nggak terlalu lama oke nah setelah kalian rasa udah kalian cek lagi transisinya udah benar atau belum setelah itu seluruh videonya kalian mute atau hilangin suaranya dan masukin lagu yang mau kalian pake nih kayak gini nah ini kan pas aku cek lagi di cross check pas nggak sama dengan lagu yang mau kita pake kalau masih nggak sama kalian potong-potong aja pasin aja dengan lagunya terus ini aku mau insert video dari instagram yang dari efek prisma gitu ini cakep banget efeknya oke kalau kalian rasa udah tinggal kalian masukin deh stikernya oke cek lagi sekali lagi kalau udah oke dan yes tinggal disimpen segitu deh tutorialnya nah jadi itu dia guys cara aku buat video transisi buat temen-temen yang mau cobain yang baru mau mulai untuk coba video-video transisi bisa dicoba cara yang aku pake dan buat temen-temen yang suka sama video ini jangan lupa di tekan tombol like-nya dan share ke seluruh temen jangan lupa di tekan tombol like-nya dan share ke seluruh sosial media kalian agar aku lebih semangat bikin videonya dan yang belum subscribe aku jangan lupa di subscribe ya see you on this video bye